hai 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sudah saya perlihatkan ada sebuah unit yang namanya regulator dari salah satu produk di pasaran yang mungkin sudah dijual bebas Oke disini akan kita kenalkan nanti beberapa terminal secara mencari letak terminal yang ada di unit regulator yang biasa umumnya nanti ada terminal IG L ada terminal E ada terminal N ada terminal L dan terminal B Oke Mari kita lihat secara kompet di sini nanti ada dua belah unit yang namanya voltek atau kumparan bisa dilihat secara visual dan diameter mungkin yang enggak berbeda disini cenderung lebih kecil sini lebih besarlah secara umum ini bisa dikenal untuk yang lebih besar namanya voltek relay voltek relay terus yang di sisi sebelah ini yang agak kecil diameternya dan namanya voltek regulator Oke langsung saja kita eh perlihatkan Bagaimana cara mencari terminal di alternator secara manual bisa kita lihat kalau di wiring diagram terutama di listrikan otomotif untuk sistem pengisian konvensional disini bisa kita lihat ada yang warnanya hijau namanya unit resistor nah di resistor ini nanti kita akan bisa menemukan dua buah terminal ada terminal mungkin IG atau mungkin terminal F itu secara umum kalau kita lihat di wiring diagram nah disini nanti akan kita cari mencari bagaimana cara mencarinya bisa kita lihat di sisi atas ini untuk yang warna merah dengan garis putih ini di sisi atas kalau kita lihat di sisi atas di sisi atas Coba kita lihatkan nanti akan bertemu dengan ini biasanya nanti secara umum di diagram nanti ada istilah PL1 ada PL kosong maupun nanti ada PL2 secara umum kalau kita lihat di unit diagramnya PL2 PL2 ini hubungan dengan massa berarti ini bisa kita langsung temukan untuk langsung temukan untuk yang warna kabel hitam putih ini ada terminal E atau massa nah ini kalau diagram di wiring diagram itu bisa kita lihat ini untuk yang PL2 ini adalah massa atau E nah sedangkan yang sisi tengah nah ini ada PL2 ini ada PL2 kosong kita bisa cari ini di sisi atas dia ketemu dengan ini nah berarti dia ada di sisi tengah disini kita balik lagi oke nah disini nah untuk PL2 kosong ini kalau di wiring diagram itu akan ketemu dengan terminal F nah berarti untuk kabel yang bisa kita lihat disini ada warna putih hijau ini terminal F berarti sudah kita ketemukan dua ada terminal E yang kabel putih hitam terus terminal yang satunya ini yang tadi sudah kita temukan di di wiringnya adalah PL kosong ini terminal F nah tinggal kita temukan berarti yang di sisi ini kalau kita lihat di atas ini ada yang namanya kalau di wiringnya itu ada yang namanya PL1 nah PL1 ini kalau di wiring nanti ini ketemu dengan terminal IG nah sudah kita ketemukan tiga ya yang ter proposekannya oke ok kita lihat di sisi sebelahnya berarti yang antara di sini itu berarti ada di sisi voltage dari di sini kalau di voltage dari ini juga ada tiga tapi untuk kodenya biasa ada yang namanya P1 P0 maupun P2 sedangkan kalau kita lihat di wiringnya, untuk yang P1 itu adalah ketemu dengan masa, terus yang di tengah itu secara umum kita bisa lihat ada P0 P0 itu ketemu dengan terminal L terminal L kita bisa mungkin lihat langsung saja, kita lihat yang di tengah ini adalah P0 kita bisa lihat disini, sisi tengah terus dia itu ada di letak paling tengah sebagai sumbunya berarti ada di yang warna putih kuning itu bisa kita lihat kalau di wiringnya itu ada yang namanya terminal L L ya untuk yang sisi tengah terminal L tinggal ada sisi 2 ini mana yang akan kita cari bisa kita lihat mungkin yang sisi ini dulu saja yang ini kita bisa lihat disini nanti akan kita cari kalau yang di sisi kosong itu ada yang namanya P2 kalau tidak berhubungan dengan dengan terhubung dengan masa yang sebelah kiri ini yang terhubung dengan masa itu P1 sedangkan yang ini P2 nah P2 itu kalau kita lihat di wiringnya itu adalah terminal B B nah berarti yang warna putih ini ini terminal B nah tinggal satu yang belum kita ketemukan adalah terminal N nah terminal N kalau kita lihat di wiring diagram itu adalah yang masuk ke kumparan voltek voltek relenya jadi antara ini coba kita lihat kita balik saja nah disini yang warnanya putih biru nah itu beberapa teknik cara kita mencari letak terminal pada yang namanya regulator mekanik sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat semangat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh